assalamualaikum selamat pagi lor halo apa kabar hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja nah ini persiapan mau berangkat lor ada tamu kubu-kubu pagi-pagi masuk dalam rumah ini reihan ngeliatin ya rei dan itu tadi uang sedekah buat itu ya reihan sedekah jumat buat bapak yang biasa nyenyak berangkan kita motor Oke jangan lupa nanti posisi tangannya ada di sebelah kanan persiapan kayak biasanya oke nah ini udah ngantri reihan sekolah lor lanjut mau masak sayur asem daun ginseng ini tumbuh di polybag ye kalau dibuat untuk sehari-hari itu cukup lor alhamdulillah jadi ini nanam di pot pot bunga gitu tanaman ginseng ini mudah lor nanamnya nah ini sisa masih masih ada kita jemur mau dicampur sama batangnya lompong ini tuh subur lor daun ginsengnya kalau sering dipetik itu seminya tambah subur lor kalau pengen tahu rasa daun ginseng itu seperti apa seperti tumbuhan krokot nah ini batang lompongnya cukup kita ambil 5-6 batang lor buat campuran sayur asem daun ginsengnya kita bersihkan sekalian lor kita sisir kulit-kulit luarnya seperti ini nah ini udah mulai masak nasi ini belanjaan tadi lor habis ngantri reihan tadi itu mampir belanja sebentar dan ini bumbu-bumbu untuk sayur asemnya ada cabe bawang putih bawang merah asam jawa lengkuas terasi garam dan penyedap nih lor ditambah ini kaldu jamur juga tambah mantap dan ini untuk datar telurnya juga sambalnya monggo kita masak-masak ya lor nah ini untuk sayur asemnya punggungnya udah dihaluskan kita bikin datar telur juga buat pelengkap sayur asem lor udah mulai mendidih kita masukkan daun ginseng dan lompongnya tinggal diaduk-aduk cek rasa kayak lor tadi juga beli ikan patin asap lor beli tiga sepuluh ribu jadi sekalian nanti kita penyat dalam sambal gitu lor alhamdulillah matang sayur asemnya dan juga teter telurnya nah ini lor sambal sama ikan patin asapnya mantap sudah tuh nasinya juga sudah matang alhamdulillah monggo lor apapun menunya apapun masakannya yang penting dalam keadaan nikmat sehat ye ini suasana menjelang siang lor udah panas terik hari ini cuaca panas lor gak tahu nanti kalau sore hari bisa berubah-ubah ini cuaca lagi terang-terangnya tuh rehan disuruh tidur gak tidur malah nyapu-nyapu ngikuti ayahnya ternyata 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 ayah udah pulang oleh-olehnya buat reihan ini kakak lagi ke toko kosmetik lor mama sekalian nitip minta dibelikan pembersih wajah pembersih wajah mama ini lor merek Viva dari zaman dulu sampai sekarang juga minta dibelikan lipstick anak-anak udah besar lor jadi bisa kalau dimintai tolong-tolong kayak gitu udah bisa enggak harus mama yang harus berangkat tuh rehan ngapain ini suasana malam ya lor suasana malam tuh dagangannya ayah udah datang dari tadi sore tuh rehan perumahan itu sepi lor tadi tuh di lapangan habis maghrib ada anak-anak main bola ada yang main voli kayak gitu cuma sebentar dan ini sekitar jam 8 lebih sudah mulai sepi untungnya pencahayaannya terang lor jadi kalau pun sepi tidak terlalu suji gitu ini ada hajatan mantan lor hari minggu besok jadi nanti hari minggu datang suasana malam hari lor tuh jambunya ayah ini jambu merah ini lor baru datang dari kebun sore tadi dan ini pisangnya ayah tadi pagi itu bawa papaya Thailand itu satu ginta lor cuma enggak bisa bawa karena direngkek jadi disisakan segini dan Alhamdulillah habis lor karena katanya ayah itu papayanya itu kualitasnya bagus gitu jadi banyak orang suka ini rehan main itu juga iya lor jadi biar dia nggak merasa kesepian karena kakaknya cewek dan udah gak besar jadi punya kejibukan sendiri kalau nemeni rehan terus nggak mungkin lor jadi cuma ya sekali-kali sebentar itu enggak bisa kalau mungkin sebaya nyarehan gitu antang bisa main lama biasanya saya duduk-duduk sini lor sambil ngopi gitu mandang teras depan kadang ingat di desa ingat zaman kecil dulu itu duduk-duduk di teras sampai gelaran tiket zaman dulu ya sambil memandang langit malam hehehe di sini yang dipandang ya cuma lapakan ya segini-gini lor ini Kak Ica jagain toko Kak Alin lagi bikin apa itu tadi itu bilangnya apa ini ada kulit kayak lumpia gitu lor dikasih kanji kayak kacih gitu dan ini jadi kuahnya seperti kuah kuah-kuah apa ini rasanya itu sebelak seperti kuah sebelak gitu lor jadi kalian tuh hobi banget masak-masak ini mama disuruh nyoba ini dan memang rasanya enak kalau kalian tuh hobi masak-masak gitu hobi masak-masak juga hobi bikin prakarya yang bisa dijual itu hobi kalau Kak Ica ikut klub Jepang ini Kak Ica ini kakak juga disuruh nyoba Kak Alin ini semua bilang enak mantul hehehe kak Alin bilang ayo dicoba ayo dicoba oh mantap hehehe ini kak Alin sebenarnya juga udah kepingin nyoba ini nggak sabar ini cuma ingin mempersilahkan yang tua dulu jadi kebiasanya kalian gitu kalau bikin sesuatu kita-kita yang disuruh nyoba duluan sampai disini dulu ya lor video dari kami di hari rehan official wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam lor abone ol abone ol abone ol abone ol